Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya budaya kita ini semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun Kiranya kalau kita tidak ada yang membina akan hilanglah Tetapi di semar selalu hadir disini untuk bagaimana bisa menang-menang masalah budaya Anda gagal mungkin menyersa karena saya kali ini adalah pakaian sarung Sarung ini adalah ciri khas orang kampung yang dulu setiap sehari-hari kita mau siang mau malam pakenya sarung Biasanya orang-orang dulu itu pakai sarung seperti ini adalah untuk bagaimana kita satu beronda Di kampung-kampung dimanapun Anda berada semoga kampung Anda dalam keadaan aman Sebab biasa tidak ada suatu tertindak kemalingan atau pencurian di rumah Anda Tapi ini sarung adalah kenang-kenangan bagaimana kita menang masa lalu, masa dulu Kita saat waktu mengenang masa-masa orang dulu kita di kampung Kalau handset ini, ini adalah modernisasi Ini adalah handset bagaimana kita bisa mengupload di colok di HP akan berguna suara apa disitu Tergantung kita programnya apa Ya, ngomong-ngomong sarung lagi, sarung ini dulu, pertanyakan orang-orang dulu Dulu itu pasti ciri khas pakai harung, karena dulu baju pun susah Nah, celana pun susah kalau dulu Kalau dulu saya ingat kata orang tua, dulu itu Kita ketika pakai baju adalah pakai karung Karung goni, ya Karung goni itu terbuat dari kain, di ayam, di anyam Itu jadi satu karung, itu namanya karung kampil Bahasa wong banten, wong celebon adalah karung kampil Saat kasihan dulu, masa dulu kita pemirsa Di sini saya ulas kembali masa-masa dulu saya Karena dulu yang namanya sabun, sampul, itu jarang Jadi ketika kita nangisnya panjang, secara otomatis Putu-putu, orang kampung itu banyak sekali Jadi karena tidak ada sampul, dan juga tidak ada sabun Jadi zaman modernisasi ini, kita sehat bersyukur sekali Karena pada hari ini, pada minggu ini, pada bulan dua tahun ini Anda adalah keadaan yang bersih Karena di sini, sekarang, di jauh guna, atau di mana saja Anda berada Sampul, sabun itu sudah ada Tinggal bagaimana kita bisa mempunyai cuan Kalau kita punya cuan, pasti kita akan bisa beli cuan Bisa beli sambun dan beli sabun Gosok gigi juga Karena dulu gosok gigi itu, pemirsa, saya ulas kembali Dulu kita gak pakai, pakai lepsoden Tapi dulu, kalau pengen tahu, dulu itu adalah Secara otomatis, kali itu kan bengalir ya Dengan itu membawa pasir Nah, pasir ini, dulu kita buat Dulu dengan pasir Pasir itu juga bersih sekali dengan Dengan coda Karena, kalau pengen itu Kita akan tinggal bagaimana Jika, saya akan mempunyai aslinya Jadi, Luzko Ini sarung dulu Kita buat ronda Buat kemana-mana saja ya Kita dulu Waktu di kampung itu Memang kita selalu tidur Di depan mushol Tidur di rumah itu udah Gak begitu nyaman Adik-adik kita yang kecil ribut Jadi, kita mau tidurnya Di Pelataran Musolat Ingat dulu Nah, ketika dibangun Malam haji Bukannya sholat Malah tidur lagi Pindah ke Oke Sekarang Kita Mengingat budaya-budaya dulu Kita sarung Ini adalah Jadi, khas salung ini Kita selalu Pate Setiap sehari-hari Terutama Untuk sholat Saya pakai gaya-gaya Jaman dulu Jaman tahun 70-an Mengingatkan kita kembali Ke Ke belakang Kita selalu ingat Kita hidup dulu Susahnya sekali Semoga di tahun-tahun ini Kita menjadi bahwa Sekarang Sekarang yuk Sama-sama Marilah kita Berdoa kepada Allah S.W.T. Bagi kita bisa bersyukur Ini Ketika dikenalkan Allah S.W.T. Allah S.W.T. Assalamualaikum S.W.T. Assalamualaikum S.W.T. S.W.T.